Dalam upaya merebut kembali tahtanya, Raden Wijaya mempunyai sebuah ide di mana ia akan menawarkan pemberian upetik kepada akan yang agung serta bersedia menjadi bawahannya jika mereka juga bersedia untuk membantunya. Awalnya, tawaran tersebut sebenarnya membuat mereka agak kebingungan karena memang tujuan mereka adalah untuk menempatkan target penerusnya ke singkasana. Tapi kalau dipikir-pikir, ide itu sangat praktis. Mereka memerlukan seorang penguasa boneka dan Raden Wijaya lah orangnya. Jadi, mereka langsung menyeguhinya. Mereka pun berangkat menuju ibu kota Kediri dengan formasi pasukan Raden Wijaya yang berada di posisi belakang. Sebenarnya, berdasarkan cerita rakyat Indonesia, ada dua tipe penguasa dengan sifatnya masing-masing. Yang pertama, yaitu sosok pangeran hadil, di mana mereka datang dengan tujuan menyelamatkan Jawa ketika dibutuhkan. Dengan sikap yang jujur, tabah, serta beradab baik. Dan yang satu lagi, yaitu sosok si jago, sang ayam petarung. Mereka adalah tipe yang suka berkelahi, berakal licik, memiliki banyak kemampuan dan efektif. Tapi, jangan berharap kalian akan bisa mempercayai mereka karena leluhurnya seorang pendiri Singasari yang kita kenal dengan nama Ken Arok. Ia adalah seorang pemimpin dengan sifat si jago. Bahkan, legenda menyebutkan bahwa dia pernah menjadi pencuri terhandal di Pulau Jawa. Dengan mengandalkan bakatnya dalam hal rayuan serta timung selihat, dapat merubahnya dari sosok seorang anak yatim miskin menjadi sang penguasa dinasti. Dan maka itu, Radenwijaya lah penerus yang pantas untuk melanjutkan semua peninggalannya. Ketika kerajaan Singasari jatuh, Radenwijaya bersama pasukannya sedang melakukan perjalanan ke utara untuk menghancurkan pemberontak. Tetapi, ketika di sana, ia mendapatkan pesan bahwa raja kediri telah berhasil mencapai buku kota. Ayah mertuanya meninggal dengan digelilingi oleh padala dan objek ritual mencoba menyelamatkan kerajaannya dengan melalui upacara mistis ketika sekelilingnya terdakar. Tetapi, ternyata Radenwijaya memiliki sesuatu hal yang bernilai lebih baik daripada ritual-ritual tersebut untuk melindunginya. Dan hal tersebut adalah kumpulan pasukan yang dimilikinya. Maka, untuk tahun-tahun selanjutnya, Radenwijaya bersama pasukannya melakukan penyerangan-penyerangan terhadap kerajaan kediri. Sampai bisa memberikan kerajaan tersebut kesalahan hingga tiga kali. Tetapi sayangnya, kemenangan ini sama sekali tidak membawanya dekat untuk mendapatkan kembali ibu kota. Dan jika ia ingin tetap bisa bertahan, ia harus menyiapkan sebuah markas selama mereka beroperasi sambil menunggu kedatangan waktu yang tepat. Setelah berpikir panjang, akhirnya dia menemukan ide baru. Radenwijaya mendekati pangeran yang mendukung pemberontakannya terhadap kediri. Ia meminta tempat sebagai markas pengungsian pasukannya sebagai ganti ketundukannya. Mendengar hal itu, sang pangeran kemudian berpikir bahwa melalui kerjasamannya ini dengan Radenwijaya bisa jadi akal kesehatan. Dan dia menemukan kejadian. Maka pangeran pun langsung setuju. Dan Radenwijaya kemudian langsung mendapatkan tempat tinggal yang berlokasi di Sungai Prantas di antara pelabuhan terbesar dan persawahannya. Sesampainya di tempat tersebut, sebenarnya ada satu kejadian yang penting loh. Di mana salah satu berikutnya mencoba memetik suatu buah dari pohon. Ketika mencobanya, dia mencobanya kemudian dan dia langsung membuangnya. Karena rasa dari buah itu sangat pahit. Dan hal tersebut, Radenwijaya memutuskan untuk mengganti nama ibu kotanya dengan nama yang baru. Karena buah yang tadi adalah sangat-sangat pahit. Itu bernama Maja. Maka Radenwijaya mempunyai ide untuk menamai ibu kotanya dengan nama Maja Pahit. Jadi itulah asal-masal kebetul nama dari Maja Pahit. Sekarang ketika Mongol sudah datang, penantiannya pun berakhir. Kesempatannya pun telah datang. Dia mulai memimpin pasukannya dengan berbaris di belakang pasukan Mongol. Dengan selama perjalanan menuju ibu kota, mereka menghancurkan apapun yang dilaluinya. Mereka langsung menangkap orang-orang yang merebut kekuasaannya dan mengambil anggota-anggota keluarganya sebagai tawanan. Juga menghancurkan pasukannya. Akhirnya, Mongol telah selesai mengerjakan bagian mereka. Berarti, tinggal saatnya menunggu waktu untuk Radenwijaya tunduk pada kekaisarannya. Seperti janji yang telah diajukan sebelumnya, Radenwijaya pun dengan senang hati segera ingin membayar upetis sesuai perjanjian yang telah disetujui. Tapi sayang, ternyata ada semua masalah kecil yang terjadi. Harta yang dijanjikan Radenwijaya itu tertinggal di Majapahit. Tapi ia mengajukan, jika pasukan Mongol itu mau mengawalnya, ia akan langsung melatarkan mereka pada hadiah yang mereka inginkan. Kalau itu, Radenwijaya tentu saja bersikap sangat ramah. Dan pengawal yang mengawalnya adalah para penjaga lahanan, bukan para penjaga kerajaan. Dan saat itu juga, ia adalah tawanan yang hanya mempunyai sedikit pilihan. Maka dia memutuskan untuk membawa para penjaga kerajaan kembali ke wilayah baru ibu kotanya, yaitu Majapahit, sambil mengiring mereka untuk masuk ke penyergapan. Pasukan Singasari, yang sekarang ini dikenal dengan sebutan pasukan Majapahit, mulai memusnahkan para pasukan Mongol, yang tidak begitu hebat tanpa penjagaannya. Setelah Radenwijaya membawa pasukannya ke hutan, dan persawahan, ia mengaksa pasukan Yontong, untuk bergabung ke dalam kerajaan Cina. Dimana hari ini, tidak begitu bagus, sejauh yang diperhatikan oleh komandan pasukan Cina. Perang Gerilya ini mengbutuhkan banyak waktu, dan mereka tidak seharusnya tinggal lebih lama. Sebenarnya, ternyata para pasukan Mongol ini, memiliki tiga tugas, yang harus dituntaskan lho. Apa saja ya tugasnya? Tugas mereka yang pertama, adalah untuk menghancurkan sebuah kerajaan, dan mereka pun selesai melakukannya. Walaupun itu merupakan kerajaan yang salah ya, tapi siapa peduli. Lalu mereka juga telah mendapatkan kembali, tawanan anggota keluarga kerajaan, dari keluarga yang sudah tidak memiliki kuasa lagi. Dan, setelah semua itu benar. Kemudian, sebagai tugasnya yang ketiga, mereka juga mulai menaikkan seseorang sebagai penguasa baru, dimana dia adalah seorang puaris, dari orang yang seharusnya mereka turunkan. Oke, tanggap ini juga selesai. Akhirnya, kerja bagus semuanya. Tugas mereka semua sudah selesai. Yeay! Dengan begitu, ekspedis ikan yang agung, untuk menghukum Raja Jawa, turunkan layarnya dan pergi. Armada kapal Kinabu, tidak lagi habis di Keluar Sertara, selama sisa dinasti Iwan. Sementara itu, Raden Bijaya akhirnya telah berhasil duduk di istana yang baru, dengan mewarisi proyek ayat dirinya, untuk memperluas dan menambahkan kekuatan Pulau Jawa. Kemaharajaan yang baru saat ini sudah bangkit, yaitu, Kemaharajaan Bajapahit. Kira-kira bagaimana ya jalannya kepemimpinan di Kemaharajaan Bajapahit itu? Apakah akan ada masalah yang timbul selama perjalanan kerajaannya? Penasaran dengan alur perjalanannya? Yuk kita saksikan di episode berikutnya, di mana kita akan mengetahui permasalahan yang muncul selama proses kepemimpinan Raden Bijaya.